Tsunami yang menerjang pesisir Banten dan Lampung tidak terdeteksi, sehingga banyak korban jiwa yang berjatuhan. BMKG menyatakan tsunami terjadi bukan karena gempa bumi, melainkan akibat longsora material Gunung Anak Rakatau yang erupsi. Hantas mengapa tidak ada peringatan dini, sementara banyak warga yang mengaku melihat erupsi Gunung Anak Rakatau. Ratusan korban meninggal dunia akibat terjangan tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung Selatan. Para korban tak pernah menyangka dasyatnya gelombang tsunami ini datang tanpa peringatan terlebih dahulu. Padahal alat deteksi dini sudah dipasang di Selat Sunda arah datangnya tsunami. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memang sudah menginformasikan adanya gelombang tinggi di perairan Selat Sunda karena adanya bulan purrama dan angin kencang. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Riono, menyatakan bahwa tidak ada peringatan dini terkait tsunami Selat Sunda yang melanda pesisir pantai Banten dan Lampung pada Sabtu malam lalu. Alat deteksi hanyalah untuk gempa bumi tektonik, bukan untuk vulkanik. Dan alat ini pun rusak akibat longsor bawah laut pada erupsi Gunung Anak Rakatau sebelumnya. Early warning yang saat ini ada, yang dimiliki BMKG ya, adalah early warning untuk tsunami khususnya adalah untuk yang diakibatkan oleh gempa bumi atau akibat oleh tektonik, bukan vulkanik. Jadi karena ini dipastikan akibat vulkanik, tentunya memang tidak ada early warningnya. Ya, tidak ada early warningnya, apalagi kejadiannya malam hari, mungkin secara visual tidak nampak sekali. Kalau mungkin siang, mungkin ada kelihatan adanya aktivitas gunung ya, yang sedang erupsi, mungkin juga bisa memberikan warning. Dan beberapa waktu sebelumnya kan ada kerusakan sensor yang diakibatkan oleh erupsi sebelumnya. Namun siapa sangka, Gunung Anak Rakatau yang sudah menggeliat sejak pertengahan tahun kembali memuntahkan ratusan kubik material ke udara dalam jumlah besar. Gunung Anak Rakatau erupsi. Sejumlah warga mengaku melihat langsung aktivitas salah satu gunung paling aktif di Indonesia ini, namun tak ada peringatan bahaya mengancam. Yang ada, hanya pembatasan tak boleh berada dalam radius 2 km dari kawah Gunung Anak Rakatau. Tiga nelayan asal desa Kenali Lampung mengaku berada sangat dekat dengan Gunung Anak Rakatau saat erupsi terjadi. Erupsi yang dahsyat membuat gunung terbelah menjadi dua dan separuhnya jatuh ke laut dan langsung menimbulkan gelombang tsunami yang cukup tinggi. Rupanya erupsi Gunung Anak Rakatau ini menyebabkan longsoran dan menimbulkan gelombang tsunami dan mengarah ke Pandeglang serta Lampung dengan kecepatan 200 km per jam. Gelombang tsunami pun menghantam pantai dan sejumlah bangunan yang ada di pesisir. Rusaknya alat deteksi dini membuat Presiden Joko Widodo yang sedang mengunjungi wilayah terdampak tsunami di Pandeglang Bantan memerintahkan kepada BMKG untuk membeli alat-alat untuk mendeteksi secara dini, sehingga masyarakat bisa lebih menyiapkan diri untuk mengungsi dan mengurangi korban jiwa. Jika saja deteksi dini dahsyatnya erupsi Gunung Anak Rakatau dan kemungkinan terjadinya tsunami di Selat Sunda sudah diperingatkan, itu saja jumlah korban bisa diminimalisir. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.